Jangan komen main kau, masa ada kayak begitu? Ih ma, gak percaya kok ma, ini isinya kayak gini ma. Bagian 23 nomor 20, ayat 20, pas dibilangnya Zakar yang seperti Zakar kuda, mengamuk mamaku, ih kurang ajar ya. Apa yang kurang ajar ma? Di selama ini gak tau kita perlupanya ada ayat kayak begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan debat lintas agama bersama Bunda Nora Aritonang dengan Mr. Lee, dilansir dari Edmu Alaf Nora Aritonang. Sahabat di video ini, Bunda Nora bongkar pengalaman di saat mudik lebaran atau pulang kampung mengunjungi kediaman orang tuanya, lalu Bunda Nora menunjukkan sebuah ayat dari Bible yang membuat panas dingin. Pengalaman Bunda Nora ini ditanggapi oleh Mr. Lee. Baik sahabat, apa tanggapan Mr. Lee? Mari kita simak. Selama saya di gereja tuh tidak pernah ngebahas kitab-kitab porno baran isinya ada di Bible. Tapi gak pernah dibahas yang porno-porno gitu. Tahunya perpuluhan aja. Eh, gak pernah bahas susu di jam-jamah. Jangan dulu bangangin malam ya. Waktu saya tuh lebaran, pulang kampung, saya bilang begini sama mama saya. Mak, apa? Mama tau gak? Mama pernah baca Yeskel gak? Yeskel berapa? Mak, ketunjukkan lah ya kan Yeskel 23. Aku bacakan sama mamaku. Dia bilang gini, Eh, kurang ajar kau. Katanya, Jangan kau main-main kau. Masa ada kayak begitu? Ih, Mak, gak percaya kok, Mak. Ini isinya kayak gini, Mak. Bagian 23 nomor 20, ayat 20, pas dibilangnya Zakar yang seperti Zakar kuda, mengamuk mamaku. Ih, kurang ajar ya. Apa yang kurang ajar, Mak? Selama ini gak tau kita perlupanya ada ayat kayak begitu, ya. Bersyukur lah, Mak. Baru ku tanya lagi, Amsal 7, Ku bilang gini, Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Dibilang mamaku, Ya ampun. Karena cuami ku sedang memperbiang jauh. Aduh. Untuk tidak dibaca sama mamaku. Karena bapak ku sering ke tugas luar kota kan. Untuk tidak dibaca. Kalau dibaca ya, Am. Ini aneh ini. Ini aneh. Ini kok pada ngumpul semua mantan apa ini, mantan penyembah sesama ini. Kok pada ngumpul? Ini. Ada, ada. Jadi, udah ada. Seki. Iya, agak maaf lho, Bang. Silahkan, Bang. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau ESG itu abang bacakan kepada anak abang. Mantap nggak? Kalau bagi saya ya, sih kita tak usah lah saling ngolok-ngolok. Nggak ngolok lho, Bang. Berarti kita besok ini kita ngolokan. Lho, saya bacakannya ESG, iya kok. Halil, Bang Halil. Pak Halil. Sejak dunia diciptakan, semua kata-kata itu sudah tersirat dalam suratnya masih. Jadi itu kata-kata itu bukan ciptaan siapa. Memang sudah ada lah. Jadi jangan saling ngolok. Banyak, nggak, 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 saya nggak katakan tersirat kok, Bang Mr. Lee. Saya minta coba Anda bacakan dulu di depan anak Anda. ESG 23 tadi, coba bacakan. Sudah, ya itu semua sudah dalam dalam kitab apapun. Saya bilang, coba bacakan dulu. Nggak, saya minta bacakan dulu. Kenapa? Kenapa kita bacakan? Coba kau bacakan. Coba kau bacakan. Baca. Bacanya? Bacanya, Bang. Betul. Iya, bacakan dulu, Mr. Lee. Kau panggil dulu anak istrimu. Kau bacakan dulu kitab sucimu. ESG 23, coba. Saya pengen dengar. Ayo. Sudah ada dalam itu. Memojok, mojok. Karena itu sih. Nggak mau mojokkan, Bang Filipus. Kita nggak mau mojoknya sesuai data, sesuai dalil. Dibacakan. Saya minta dibacakan. Data, nggak ada gunanya mau mojokkan dari segitu mojok. Itu nggak. Nggak usah diolok-olok lah. Semua. Nggak ada gunanya diolok-olok, Bang. Cuma dibaca. Dijelaskan. Semang angin, semang angin. Kita, kita muslim, jangan terlalu banyak apa. Nanti empat tidih baru dikatakan kita ngeroyok. Bukan begini, Mr. Lee. Sebentar dulu, Mr. Lee. Nama Mr. Lee rupanya namanya si cumprinya. Dengarkan saya baik-baik dulu. Kau ini mau mendengarkan penditi ngomong apa nggak. Jangan kau lawan penditi ngomong. Eh, dengarkan dulu saya baik-baik, Mr. Lee ya. Eh, dengarkan dulu. Tenangkan roh kudusmu. Astagfirullahaladzim. Ini manusia atau manusia? Tidak lagi lihat di Youtube. Eh, Mr. Lee. Ini Bible yang Anda baca. Yang Anda jadikan kitab suci. Ketika ada ayat-ayat yang tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak. Menurut Anda, apakah ini yang namanya kitab suci? Apakah memang Tuhan mengatakan meramas-ramas kayu darah? Artinya segala pun. Saya enggak tanya artinya. Yang saya tanya, Pantaskah ini dinamakan kitab suci ketika ada kata-kata meremes-meremes susu? Itu kan dalam Alkitab itu memang sudah ada sejak. Oke, sekarang coba. Coba, coba. Ini banyak permintaan di bawah. Kak Nora, pelan-pelan. Oke, saya pelan-pelan. Saya tarik nafas dulu. Alakuan, alakuan, alakuan. Oke, begini, Mr. Lee. Coba Anda panggil anak Anda, terus bacakan. Ya, enggak bisa lah. Masa kita mau ceritakan apa-apa? Enggak punya anak. Kan ada aturannya. Kan begitu. Jadi, baca kitab suci ada aturannya ya? Lebih hebat Al-Quran saya dong. Bahkan Al-Quran saya, anak kecil saja bisa menghafal. Gitu loh. Lebih hebat Al-Quran saya. Jadi, ketika begini loh. Ketika ada satu acara MTQ misalnya. Atau tidak, wisudah tafiz Quran. Misalnya, itu bangga orang tua. Nah, Kristen, wisudah apa? Wisudah baca Bible. Datang anaknya. Dibilang begini. Mak, mak, mak. Saya mau baca, mau hafal Bible. Baca kitab suci. Surat apa? Surat YSKL, mak. Aduh, nak. Jangan. Jangan, mak. Jangan, itu bahaya, nak. Kata yang kita. Ayo, silahkan. Lalu, saya sih. Terusah kita artikan itu. Karena itu kata-kata itu. Eee, artikan. Kenapa itu kan? Tidak bisa begitu. Karena semua agama sudah diatur dalam kitabnya Minlimasi. Eee, agama diatur sesuai dengan Pancasila. Silahkan satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kok aku tidak ketuhanan yang Maha Esa? Aku tidak. Ya, kok pakai. Saya bilang kan ini kita. Aku tidak ketuhanan yang Maha Esa? Saya tanya aku tidak. Kalian bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang menjadi manusia. Kami ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kami satu datang. Kristen ketuhanan yang menjadi manusia. Dia merubah-rubah Pancasila. Bo. Merubah Pancasila. Nanti. Eh, Mr. Lee. Coba ditanya. Alah Bapak Tuhan. Oh, Tuhan Bunda Nora. Yesus Tuhan. Oh, Tuhan. Rungku. Kudus. Oh, Tuhan. Karena itu adalah roh Allah. Terus, Tuhan. Kau berapa? Satu. Eee. Saya melihat itu wajah-wajahnya itu ganteng loh. Asa sih saya tidak terpukau dengan wajah ganteng yang bisa berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, memberi makan 5 ribu dengan 4 ribu orang. Asa saya tidak terpukau? Saya sebagai seorang wanita ketika melihat ada cunggu ganteng loh. Ini dia punya kuasa loh. Katanya. Loh, saya tidak terpukau. Saya tidak terpukau, tidak terpukau. Loh, ternyata namanya siapa? Yesus yang dilahirkan oleh Bani Yunan. Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan. Terima kasih telah bersama Tukan Nyimak. Semoga video cuplikan live Bunda Nora ini dapat mengedukasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.